Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di Press Talk Wadah Orang Media dan Orang Ditulis Media Bicara di Revolusi Akal Sehat Bersama saya, Iwan Piliang Bung Anggoro, sesungguhnya berapa sih luas lahan untuk petani Atau asumsi pendapatan untuk dikatakan sejahtera? Nah, itulah yang harus kita sepakati Selama ini gak sepakati Banyak data, tetapi sebenarnya kita kan sangat bagus forum seperti ini Pak Ganang yang di lapangan tahu betul Tadi beliau untuk mengungkapkan kalimat awal saja Terbata-bata Itu artinya itulah wakil dari petani seperti itu Kemudian sudah diidentifikasi seperti itu Coba Pak Ganang, paling bagus kan yang di lapangan Dengan tingkat kebutuhan yang seperti sekarang ini Dengan luas kepemilikan seperti itu Angkanya berapa sih yang inilah saya hidup wajar Ini menarik Pak Iwan untuk kita bicarakan Lebih bagus itu wakil dari petani yang bisa mengatakan seperti itu Wakil petani, coba Bung Tigor yang juga di lapangan Saya di Sumatera ini Apa yang Anda simak? Ya, terima kasih Saya sangat bersyukur ya Ada dari pemerintah di sini, Pak Anggoro Pemerintahnya baru Departemen Pertanian Departemen Bagaimana Anda yang membuat kebijakan lah Dan menembuskan kebijakan Saya sedih dengan pernyataan Anda tadi mengatakan Berapa sih kesepakatan gitu Saya kembali bertanya Apa sih yang dilakukan Departemen Pertanian selama ini? Berarti tidak pernah dong bertani Tidak punya ukuran Inilah repotnya Membuat kebijakan Tidak pernah turun ke lapangan Sedangkan top ke down Repotnya di situ Dan saya melihat di lapangan Pertanyaannya adalah Anda Kita tanya Berapa idealnya? Yang ini sudah kita jalankan Ini bukan asumsi Dan saya sudah menjalankan ini Berapa itu? Satu hektare pun cukup Dengan teknologi yang tepat Berapa? Rupiahnya berapa? Tergantung apa Tentunya kan Tentunya itu Petanian kan macam-macam Ada yang Kebun Ada yang Duminan pangan Ada yang campur Palau hijau Berapa itu? Dengan Dengan institut berhasil kami lakukan Untuk satu hektare Orang bisa Pernahasilan 3 juta sebulan Ya Tapi sementara Di data lain mengatakan Yang disebut Pekebun Itu Kalau satu hektare itu Tidak cukup Sekarang sudah ada rekomendasi Empat hektare Seharusnya kalau berbicara Kesejahteraan ke depan Ini artinya apa? Pandangan seperti ini Tidak salah Tidak salah Tetapi sekarang Belum keluar dari ruangan ini saja Sudah satu hektare Saya bicara empat hektare Ini kan pembaharuan agraria Tapi saya katakan Kalau satu hektare Itu sudah kuno Kan bisa begitu Jadi tergantung dari sudut pandang yang mana Di tingkat pemerintahan Itu sudah diskusinya Sudah 4 hektare ke depan Oke 4 hektare Sebentar Bung Tigor Saya ingin pindah kepada Bung Uset Ya Yang judulnya memang Pembaharuan agraria Satu Kita mesti Memperhatikan Berbagai segi Dalam melihat Skala luas pemilikan Yang ideal bagi petani Pertama tentu Di wilayah mana Tentu di wilayah yang subur Dengan yang tidak subur Akan berbeda Skalanya Yang kedua Kepadatan penduduk di wilayah itu Tentu itu juga harus jadi pertimbangan Kemudian juga Lokasi Di mana lokasinya Di pedesaan Apa di perkotaan Atau di Ferry-feri Antara kota dengan desa Itu pasti beda Poin saya Kalau pertanyaannya berapa luas Relatif Oke Nah yang terpenting adalah Ada standar minimal Nah saya sekali lagi Merujuk kepada Kesepakatan lama Standar minimal Standar minimal itu 2 hektare Setahu saya Dalam beberapa kebijakan Yang ada di bidang pertanahan minimal Luas lahan pertanian Untuk satu kepala keluarga Itu 2 hektare Itu digunakan Untuk lahan pertanian Yang mereka garap Untuk rumah Yang mereka tinggal Untuk ladang yang mereka butuhkan Untuk tanaman penunjang Untuk kolam ikan Untuk peternakan Dan lain-lain Ada risetnya IPB Kebetulan saya sedang Mendalami sosiologi pedesaan Di IPB Itu riset mengenai itu ada Dan skalanya ada Tergantung dari apa Yang tadi saya sebutkan Indikator-indikator yang berbeda-beda Tapi skala minimal harus ada 2 hektare minimal Kalau pemerintah Kalau pemerintah Adeptan Berkomitmen untuk memperluas Menjadi 4 hektare Itu tadi pengertiannya Tadi kan berbicara Jadi sembilan setengah tadi Di bawah setengah Tunggu sebelum ke Bumbung yang lain Saya ingin lihat Di Jogja Yang Anda amati bagaimana Tadi mungkin dikatakan Saya wakil petani Bukan Pak Saya itu temannya petani Temannya petani Menurut temannya petani Temannya orang Yang Anda lihat itu apa Mereka punya lahan berapa Lahan itu Saya 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 kurang 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 begitu Ini ya Tapi yang jelas Mereka mengeluh Bahwa tanah mereka itu Banyak dikuasai oleh Maaf Perusahaan negara Banyak hal seperti itu Terima kasih